ada pun suasana pekerjaan khoslah tingkah yang bisa membinasakan kita itu apa Hai pasukun mongko iku medit sadidunkang banget hai 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 falai uat di mongko uranekani Hai maink barang alaihikang wajib ingatasi man orasi wong minhaki lahi saking haki Allah Allah ta'ala khalimu luhur shawwa Allah wahak kilhol kilan haki makhluk Hai medit saya kira medit yuyus paham rabeh cedil cedil tapi ada yang mengatakan sukun ini lebih dari medit kalau medit biasa itu bakil atau bukal kalau sukun itu keliwat ya bahkan bukan medit atau cedil untuk apa yang dimiliki untuk orang lain pun itu dia juga Hai cedil untuk orang lain barangnya wong liyo itu harus bisa takutnya juga dia merosok emang wong arp amal nang Hai musyola misalnya dihalang ngalangi nyapo gaya amal ngunigu iku logia ini lu sikir-kirayan misalnya gini kusus dikorupsi dia ada orang mau amalku melok emang wongi diwika tahun nyumbang enak wong nyumbang iku rosok eh dibangani ngurus keknoak gue ya ini jenengi sukun ya ini ngerusak merusak dirinya sendiri ya rusak itu bisa nanti kerusahaan itu terjadi di dunia juga bisa terjadi di akhirat ya maka orang yang beruntung itu apa orang yang tidak sukun wama yukosuka nafsihi faulaikahumul mubliku barang siapa yang terjaga dirinya dari suh dari kemeditan yang kelewatin maka dia itu adalah orang-orang yang beruntung ya karena dia belajar kadang karena kita itu enggak cocok dengan seseorang akhirnya ada orang mau sodakoh kepada dia atau mau memberikan sesuatu kepada dia kita halang-halang itu bisa jadi itu sukun wong tunai dewi kok melok emang di dewi itu kayaknya sopoh orang-orang yang disenengi wong ikan enggak pokok terserah tuh enggak bisa mengalah-ngalah makanya ngaji itu ya untuk menjaga kita biar lebih baik mana yang mestinya itu salah badan kita enggak terasa salah akhirnya dengan ngaji kita tahu sehingga dengan pengetahuan itu ya mana yang jelek mana yang buruk yang jelek kita tinggalkan yang baik ya berusaha kita untuk melakukannya ya jangan sampai medit sukun yang kategori sukun ini sampai-sampai sehingga hak kullah tidak dibayarkan zakat ongkos haji sebiak ya ke bayarannya oke enggak gelo haji misalnya atau hakil holki sih mesdini dikeknya anak yatim mesdini dibayarkan untuk sesuatu bahkan kepentingannya anak diwika dan terabaikan kepentingannya dirinya bisa lagi bisa jadi ini ketengah sukun ini nanti ya terpenuhi semuanya dengan dirinya sendiri itu supaya tidak tergolong dari sukun nanti-nanti mesti gokoro kok ngepas pas gawai diwidok Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 高 machines Amin Tidak emosi Dalam tingkah emosi Jadi ketika Dia itu Atine Padang Itu dia Sudah biasa Atine Padang Kemudian dia itu berkuan adil Sudah biasa Tapi yang menjadikan Munjiat ini Keadilan itu bukan hanya Keluar pada saat Atine Kulegoh tapi juga Ketika sedang dalam Keadaan emosi Dia itu tetap Bisa mengendalikan dirinya untuk Tidak ngaut Jadi pangkah berkuat adil Karena orang itu sudah bisa berkuat demikian Itu dia itu termasuk Bagian dari Penyelamat terhadap dirinya Perbuatan itu perbuatan yang menyelamatkan dirinya Kalau disini Imam Nawawi Menjelaskan apa yang dimaksud Dia itu boleh emosi Tapi emosi Motivasi emosinya Ini disebabkan karena Hak Allah Ada hak-hak Allah yang Disiasiakan Ada haknya Hak Allah yang Diperlakukan tidak semestinya Dia emosi Dan dia rido Kalau rido nya itu Ya hanya karena mendapatkan Atau karena mencari rido Allah Ya perbuatannya demikian ini Dapat menyelamatkan orang Menyelamatkan dia Seseorang itu Kalau bisa melakukan ini Maka dia itu Ya Merupakan suatu senjata Merupakan suatu sarana Untuk dia menjadi selamat nanti itu Ya Ya makanya ya sulit Orang itu kalau di dalam Waktu Penang ini Ya kepada siapa-siapa Ya adil Tapi bagaimana kalau setiap emosi Dwi Kanjani Bok Tukaran Opo Korebutan cewek misalnya Bisa gak tetap adil dengan Rivalnya itu Apalagi kalau sudah Apa Bill Fresh misalnya Ya Kalau beda partai misalnya Bisa gak Orang itu tetap adil Ini yang jadi Ujian manusia Ketika di dunia itu Ketika Dalam keadaan Guntungnya itu Terkadang emosi Terkadang Dalam keadaan yang Tidak stabil Yang tidak semestinya Tidak pada keadaan Pada umumnya Itu Nanti akan Teruji Kalau orang itu Tetap teguh pada Pendiriannya Di dalam segala Situasi Maka Dia itu sama Dengan dia itu Punya penyelamat Maka penyelamat tadi kan Jumlahnya ada tiga Ya itu Setidaknya kita harus Berusaha untuk Ketiga-tiganya itu Bisa ada pada Diri kita Ya Kalau Misalnya Sebagian belum bisa Ya kita usahakan Satu dulu Kemudian Yang lain Karena Ya itu Berarti kita ini Sudah mendapatkan Bocoran Bagaimana cara selamat Bagaimana kita ini Caranya Sudah tidak Hancur Tidak rugi Di dunia Ataupun di akhirat Itu sudah Kita sudah di Berikan Bocoran Oleh Kanceng Nabi Ya Wa'amal muhlika Tuhanabuntawi Bira-bira Perkorokan rusak Adapun Suasana Pekerjaan Khoslah Tingkah Yang bisa Membinasakan Kita itu apa Pasukun Mongko Ikum Medit Shadidun Kang Banget Aibuklun Tegese Medit Shadidun Kang Banget Falayu Adi Mongko Oran Kan Sopowong Ma'ing Barang Alayh Kang Wajib Ingata Siman Min Hakkillahi Seking Hakkillahi Ta'ala Khalimu Huluhur Sopo Allah Wahakkil Holkilan Hakkim Makhlum Medit Saya kira Medit Ya Faham Cetil Cetil Tapi Ada yang Mengatakan Sukun Ini Lebih Dari Medit Kalau Medit Biasa Itu Bahkil Bukhal Kalau Sukun Itu Keliwat Bahkan Bukan Medit Atau Cetil Untuk Apa Yang Dimiliki Untuk Orang Lain Pun Dia Juga Cetil Untuk Orang Lain Barang Yang 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 Amal Ada Orang Mau Amal Melok Eman Ini ngerusak Merusak dirinya sendiri Rusak itu bisa nanti Kerusakan itu terjadi di dunia Juga bisa terjadi di akhir Maka orang yang Beruntung itu apa orang yang Tidak suh Barang siapa yang terjaga Dirinya dari suh Dari kemeditan yang kelewat ini Maka Dia itu adalah orang-orang yang beruntung Maka itu Belajar, kadang karena Kita itu Tidak cocok dengan seseorang Akhirnya ada orang mau sodakoh kepada dia Atau mau memberikan sesuatu kepada dia Kita halang-halang Itu bisa jadi itu suhut Orang dunai dewi Kok melak eman Orang dunai dewi Jadi kayak ini sobo Yang disenangi wangi Tidak apa Terserah itu Tidak bisa ngalah-ngalah Makanya ngaji itu Untuk Menjaga kita Biar lebih baik Mana yang Mestinya itu salah Padahal kita tidak terasa salah Akhirnya dengan ngaji kita tahu Sehingga dengan pengetahuan itu Ya Mana yang jelek Mana yang buruk yang jelek Kita tinggalkan Yang baik Ya berusaha kita untuk melakukannya Ya Jangan sampai medit Suhun yang kategori suhun ini Sampai-sampai Hakkullah tidak dibayarkan Misalkan Ongkos haji Mestinya Bayarannya Gak gerum haji Misalnya Atau Hakil holki Mestinya Dikeknya Anak yatim Mestinya Dibayarkan Untuk sesuatu Bahkan Kepentingannya Anak Ini Kadang terabaikan Kepentingannya Dirinya Senangannya Gula gratisan Misalnya Ini bisa lagi Bisa jadi Ini Terpenuhi semuanya Dengan dirinya Sendiri Supaya Tidak tergolong Dari suhun Nanti-nanti Mesti Ngerokok Ngepas Pas Gawai Diwedok Ya Allah Wafi riwayatin Fasyukun muta'un Wafi riwayatin Lan Iku tetap Indalem siji riwayat Shukun muta'un Utawidawuh Shukun muta'un Shukun Ya medit Medit kang banget Muta'un kang denut Kang denut Ruti Ay buhlun tegesi Medit Yuti'u kang manut Ing buhel Sopual insanu Menuso Yuti'u kang manut Ing buhel Sopual insanu Menuso Nah ini Jadi Sifat Pelit Yang diikuti Kalau manusia itu Selalu semuanya Punya sifat pelit Ya Tapi ada pelit itu Diikuti Ada pelit itu Tidak diikuti Sopual gak eman Duiti kakini Wok Ya eman gak Tapi ada yang bisa Keemanannya itu Rosoy money Itu Ditoruti Ona singga Ona singga Singga Jadi kalau ada orang Sodako Ada orang itu Loman yang Tonggoni Ada orang Kalau ada kegiatan Apa-apa itu Senengani nyumbang Itu belum tentu Kalau dia itu Uangnya lebih banyak Daripada orang Yang gak nyumbang Oke Kadang du'i wakeh Dik nyumbang Tapi dijali Opo-po gak Gak pernah Gak tau metu Dui'i wakeh Yang warung Gak tau Melok mbayari Mesti Kulik gratisan Itu Medit tapi Diikuti Sifat medit Itu ya Kabel duwe Kabel duwe Tapi enak Medit ikuti Ikuti ada yang Tidak Ini kalau mengikuti Yang ini Amalokana Namun Lamun Ono Opal Buklu Sifat medit Iku Maujud Dan Maujud Fin Nafsi Dalam Ati Sifat medit Rosoy medit Enak Nyengati Sifat ini Linafsi Maringati Lai Kabel Saya katakan Kabel Di sifat medit Tapi enak Medit Dituruti Enak Medit Itu gak Dituruti Ada Suhun Itu ada yang Mengatakan Lagi Suhun Itu Metu Nyangel Terus Gula 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 Gak Dipandang Sekalipun Tidak Sampai Mengorbankan Harga Diri Itu Dilakoni Sampai Jaluk Jaluk Gak Tau Metu Senenggan Jaluk Jaluk Sampai Numpuk Opopo Tumpuk Tapi Gula Jaluk Tapi Anak Opopo Kancani Butuh Opopo Suratau Metu Ini Bagian Dari Subun Latihan Oidiri Orang Sekir Atur Kan Bus Enek Jadi Gak Usah Ngumpet Opopo Gak Tito Nih Opopo Melok Kancani Misalnya Nidak Wah Hawan Lan Kesenengan Mut Baun Kang Tin Nud Kesenengan Biayat Baak Kelawan Nyent Manut Sopo Wong Ma Ing Baren Biayat Baak Kelawan Nyent Manut Sopo Wong Ma Ing Baren Yak Muruh Kang Perintah Ing Man Oboh Hawahu Kesenengan Man Dia Itu Mengikuti Apa Dok Kesenengan Dok Orang Itu Melok Kesenengan Dok Dia Itu Akan Hancur Sendiri Wah Oboh Senengan Misalnya Senengan Dula Dula Sisi Lari Rabi Rumpur Rumpur Dua Ya Dula Nanti Kesenengan Nurti Kesenengan Wih Konconi Kerjanya Konur Senengan Kesenengan Tok Nanti WD Gak Bakal Nom Nanti Kesenengan Dula Nanti Kesenengan Kesenengan Dula Camping Nanti 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 Kesenengan Tok Akhirnya Kancani Kesenengan Dia sudah Bisa Bekerja Punya Penghasilan Macem-macem Duit Selengan Apa Punya Amal Banyak Akhirnya Dia tidak Punya Apa Makanya Kesenengan Harus Dibatasi Yang Sekolah Di sekolah Anak Sekolah Kesenengan Dituruti Kabe Anak Dituruti Kesenengan Habe Sampai Sore Ini tidak Apakah Sampai 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 ya memang jadi kesenangan terlalu diikuti apalagi saya diustu ngurupi kesenangan wa ijabul mar'ilan gawaakan oleh gawaakan awawaan wa ijabul mar'ilan oleh gawaakan awawaan seseorang di nafsihi kelawan awak diwini mar'i aynad ruhu tegesi oleh ningali mar'u ilaiha mar'in nafsihi biainil kamali kelawan peningal kesempurnaan ma'anisyani ni'matillahi sertani lali in nikmati Allah ta'ala khalimuhuluhur so'allah wa ma'al amnilan sertani ngroso aman ngroso sentoso min zawaliha saking ilangi nikmah di memandang dirinya itu segala-galanya wah aku dulu cerdas diri bangga dengan kecerdasannya bangga dengan kekuatan awaknya awai bangga dengan kebijaksanaannya bangga dengan hartanya bangga dengan anaknya ini tidak boleh semuanya ini tidak lepas dari Allah ya semuanya pinter pinter wah juara kelas terus belum tentu semuanya kepandainya itu selalu bisa diandalkan itu kan karena gak sama karena gusi Allah jadi dikai kebinteran ya semuanya pinter nguanwai kadang disenai buju disenai buju ini langsung goblok gitu ya ya buju ini buruk ini gak kena ditakoni ya 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 sing awak kuat gak oleh bangga dengan awak itu karena ditipani gusi Allah nikmat gusi Allah jangan pernah merasa apa yang kita miliki aman dari zawal aman dari hilangnya nikmat itu jangan sampai kita ini ikjabul mar'ibin ofsihi membanggakan apa yang kita miliki jama'ai agai jama'abah kan ibadah yang banyak itu kita tidak boleh bangga dengan ujuk membanggakan ibadah kita ya gitu ibadah kita ini menjadi rawat untuk tidak diterima oleh Allah ya makanya apapun yang ada pada diri kita baik itu nikmat dunia ataupun nikmat yang berhubungan dengan akhirat maka kita jangan pernah bangga ya kita kembalikan semuanya itu karena Allah masih sayang kepada kita Allah masih memberikan nikmatnya kalau ini dicabut sewaktu-waktu ya kita sudah tidak bisa apa-apa lagi itu yang bisa menghancurkan diri jadi tiga itu jangan sampai ada pada diri kita yaitu sempat pelit-pelit yang kita ikuti atau pelit yang berlebihan keinginan yang senantiasa kita ikuti dan membanggakan dirinya ada tiga lagi yang bisa meningkatkan dirajat seseorang dari tiga yang penyelamat mari kita usahakan kita lakukan tiga yang merusak ya ayo kita jauhi sekarang kita tiga lagi yang bisa meningkatkan dirajat kita baik di dunia di hadapan manusia ataupun nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala apa itu fa'ibsa ussalami mongko ngumumakin salam ya mengani salamu alaikum salamu alaikum ay idhar ussalam itu geseh mertelaakin salam bainan nasi dalam antaranya manusia jadi diantara manusia itu selalu dia itu salam biandu salimah kelawan yento ulu salam siro ala man ingatasi wong biandu salimah kelawan yento ulu salam siro ala man ingatasi wong araf tau hu kang kenal siro ingman kepada orang-orang yang kamu kenal ya kamu salam ya assalamualaikum waman lan ingat wong lam ta'rif kang orang kenal siro hu ingman wong si gak kenal di salami ya ya saman coba ay saman coba kamu dengan peduk soboa untuk salam kenal gak kenal ya pasti orang ini akan derajatnya tinggi beda orang celudur ya kayak yang ngomot watu ya keselurannya gak gelom nyoboh tapi dengan salam bagaimanapun juga nanti dihadapan manusia dia itu akan mendapatkan makom tersendiri dihadapan Allah insyaallah juga demikian maka disebutkan disini amad darajat fa'ibsa ussalam yang mengangkat darajat manusia diantaranya adalah ipsa ussalam wa'id amud to'a milan awih panganan lid daifi id amud to'a khadisnya atau bahasa dari matanya cuma id amud to'a pokok gak ipangan ya gak ipangan soboa ayo kancani ya wong duwoni ya tomgoni cuma disini maunawahi menjelaskan lid daifi maring tamu wal jailan maring wong lue maring wong kang lue utamanya yang ini tamu dan orang yang labar ini lenek tamu tiga ipangan lue tiga ip lene uang lue tiga ipanganan utamanya ini udah jelas wong sing seneng kayak ipanganan mesti ya sama nanti ya di dunia mesti wong itu di titik-titik kan jane ditukok nih apa gitu ini mesti orang yang muda-muda demikan ini jadi dihadapan manusia pun ini terjatnya tinggi daripada wong sing gak tau nge wai apalagi itu jadi di enggak istri wtajak nyangmai sopo-sopo ini teleponan disik mesaknya lah enggak ngewihpangan iya ben disiap iya 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 utamanya ada kalau ada tamu dan orang yang lapar masuk wong sing poso makanya disik gue laumai akeh semuti berarti wong luman laumai akeh semuti laumai akeh semuti wong luman yaitu kerep gaya wedang 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 budek orang di wong sebut was sholat ulan sholat billah ini dalam wongi sholat malam jadi sholat malam di saat orang-orang masih tidur ini meningkatkan trajetnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelas ini pangkatnya mungkin wong kan gak aruh wong wong duru tapi jaman sholat sudah jelas ini janji Allah wa ta'ajad bihi na'filat halaga'asa'a ayyamu'ataka maka'aman mahmudah ya ya tahajud supaya sama tiga i derajat sing luhur ayy tahajudu tegese tahajud fi jaufi laili yang dalam tengah-tengai wongi khala guflatin nasi yang dalam tingkah lalini menuso filan datin naumi yang dalam enak itu filan datin naumi yang dalam enak itu ya ketika enak-enaknya tidur orang-orang enaknya tidur yaitu kita sholat sholat kan yaitu no pancani sesuatu itu kalau berhubungan dengan surga itu menjadi berat kalau berhubungan dengan selain surga ini enteng iya jenis ini melakse depending keku itu kalau anting hajud abot tapi ni di dolok bal menteng iya padahal podoh-podoh podoh melaik mis podoh-podoh melaik ya podoh-podoh penggawaini ni lungguh itu ya enak lungguh laik jago ga tapi laik lungguh istri gosah kan male abot podoh-podoh lunggui padahal kadang suguhani akhirnya istri kosa jagungan mencukup rokok kayak rokok pahit misalnya istri kosa pengajian lunggui wespena mudah juga disugui macem-macem mulih harus mulih jika imangan gratis muduki abon ada lagi jagungan sampai kurang-kurang jam gak kerosok padahal suguhani sangat minim misalnya bahkan ke WDW begitu itu memang garisnya sudah seperti itu jadi sedangkan neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang enak-enak makanya itu tadi kita diperintahkan untuk tahajud saat orang-orang tidur ya ini gak semuanya bisa ngelakoni sekalipun ahli melek bengi jadi ahli melek bengi orang mesti wong kadang satpam malam-malam itu betah melek tapi kan ngisih ini waktu tahajud ya orang mesti wong diperintahkan untuk tahajud ya orang mesti wong diperintahkan untuk tahajud diperintahkan untuk tahajud misalnya misalnya bisa tangi kan nyempatnya tahajud dulu ya enggak orang mesti wong padahal cuma beberapa menit misalnya pas apa setengah mainan atau apa wih tak tahajud sih lah itu ya enak-enak nyempatnya tahajud sih ya enak-enak ya di maaf wa malkah faro tuhanabun utawi viro-viro pang lebur ayillati tekesi perkoro adaduha kak utawi kebiasaani alati adaduha kak utawi kebiasaani alati iku atam huwa yento busak opo alati lobur opo alati lobur alati atain keluputan kesalahan dosa kecil sesuatu sing umumnya ini dapat menghapus dosa kecil kesalahan-kesalahan kecil apa faiz bagul wudui mongko iku nyempurna akan wudu faiz bagul wudui mongko iku nyempurna akan wudu fin bilawah ha bis sabarodi in dalam waktu banget teadem bi fathata ini kelawan fathah lurus sabar sin dan baknya di baca fathah jam usab rotin jam usab rotin jam usab rotin yaiku jam ayelah fathah bi fathin kelawan fathah faiz sukunin mongko sukun ayid mamul wudui tegesi nyempurna akan wudu fi waktu syid datil barodi in dalam waktu banget adem dan ku adem banget ya itu kok wudui disempurnakan sempurnakan berarti wudunya enggak kalau wajah wajah itu sampai lebih-lebih enggak cuman pas jadi sampai telas kuping-kuping melok telas terus tiga kali wudu satu kali cukup tiga kali itu disempurnakan sekalipun adem padahal adem-adem tangannya ya begitu sampai jadi kalau tangannya kelamin itu kelamin seret ya diusahakan itu dilepas kalau wudu biar bisa wudunya bisa sampai atas kakinya kalau pakai celana yang ketat-ketat ya di di lingkesin kata dur bini so baso sikil sak kentol setengah kentol sampai sampai atas itu termasuk bagian dari isbah kul wudu waktu adem ya jelas adem jelas adem kabut makanya dinamakan ini kafarot cuman biasa 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 wudu ya enggak bukan kafarot nanti biasa biaya melakukan sholat jamaah ya jadi melaku sholat jamaah menggerakkan kakinya untuk menuju ke masjid-masjid ke langgar-langgar untuk jamaah apalagi rumah cedek masjid kita ini cedek masjid itu ya benak jamaah benak tapi kita kena ancaman sepokongnya kerumah dan terus kok enggak gelom sholatnya masjid lukumat saya yahudian atau nasronian cedek masjid ya pokoknya kerumah adhan kan bandingannya kan kerumah adhan ya jadi seperti rusak kita ini kita tenang jadi gak kena ancaman hadis jadi seperti mengguni bentar ini kena berhasil baiklah sholat di tegasi maring sholat ma'al jamaah jadi yang menyebabkan kita ini dosa-dosa niawai di wiki di langi dilebur ya itu diantaranya adalah kalau kita ini sergeb sholat jamaah ya monggo sholat jamaah ya sebagai motivasi di dunia apa diantaranya itu nabi itu diantara dosa itu ada dosa yang tidak bisa dilebur kecuali dengan ekonomi yang sulit ya sebelum kita kedapatan itu ya marilah kita ini melakukan kafarot ini diantara adalah sholat jamaah kalau sampai itu ada terjadi kita melakukan dosa yang mana dosa itu menyebabkan ekonomi sulit ya ini tidak terjadi tidak tidak terjadi tidak terjadi tidak diantara oleh suar itu tidak terjadi ini tidak terjadi tidak terjadi sholat wakil asar, wakil tak ngetani ya, ngetani ya masjid, udah sampe mahrib dan seterusnya, ya setidaknya itu ya hidup kita itu kalau bisa itu ya hanya menunggu antara sholat dan sholat, ini wakil tukur ya, ini nyampo ya, ini ngetani asar bernasar wakil ya, ngetani mahrib nyampo ya, kami dihubungi dengan sholat, kalau dihubungkan dengan sholat, itu ngetani gede jadi menghindari sholat malah tidak, jadi kalau kita ini, apa ini, oh aku tak, bengku bengku keturon, keturon ku gak sholat misalnya ya, karena Tuhan ku ketinggalan jamaah, jadi dia melakukan suatu aktivitas yang dia itu dengan aktivitas itu dia itu menjagani untuk sholat, ini bisa saja aktivitas kita ini menjadi ganjarani wadokaruh sholat ya, karena wasilah itu biman zilatil makawasid, wasilah itu sama dengan tujuan, kalau kita ini perintah wudhu itu kan gak ada, gak wajib wudhu itu, yang wajib kan apa? sholat ya, tapi wudhu itu gak, sholat gak wudhu gak sah, akhirnya wudhu jadi wajib, akhirnya ganjaran wudhu itu ya gede, karena pahala wajib karena itu wasilah kepada suatu kewajiban, ya, kalau segala sesuatunya kita ini kita peruntukkan untuk sholat kita hubungkan untuk sholat, bisa jadi segala pekerjaan kita itu, ya ganjaran ini wadokaruh ganjaran yang paling gede yaitu sholat gitu kalau mau makan, ayo makan sik, aku le sholat benjung ngantuk ayo ano nyedeknya masjid kuno, aku lewai jamah kare ya, yedek segalanya dihubungkan dengan sholat ya ini bentuk dari kafal itu tadi segalanya hanya wis untuk sholat ya wis gue melewase, aku tak turun aku le sholat benjung ngantuk ya itu turunnya wis bodoh karo ganjaran ini sholat, karo tujuannya untuk sholat ya sih yang pandai-pandai kita ini memanage apa niat kita sehingga dengan kita memanage niat ini kita bisa amaliah segala amaliah kita berhubungan dengan ibadah kalau kita tidak kita manage ya nanti itu kita rugi maka yang namanya nabi itu segala pekerjaannya itu ibadah orang nabi ngun segala pekerjaannya ibadah sekalipun karena sekalipun ketoe itu urusan duniawi tapi ini ada konteksnya ada hubungannya dengan ibadah maka itu ganjaran ini ganjaran ibadah sedangkan kita sering lali ya terus ketuk setik terus angel wis telat-telat jam luruh ini ceng keur misalnya jika The New Saliah The New Saliah supaya shalat shoko wongha ing as-salah film masih di dalam masjid jadi dia itu supaya shalat di masjid tidak boleh-mulai maka dimaksud dengan siapa ini jadi tidak mulai-mulai sampai bisa-bisa namanya intidor sholah ba'das sholah wa misruhu lan iku sepadani intidor intidor sholah wa misruhu lan iku sepadani intidor intidor kuli khairin utawi ngetani sabun-saben kebagusan menunggu semua kebaikan intidor kuli khairin utawi ngetani sabun-saben kebagusan ngetani semua kebaikan itu hukumnya sama dengan intidor sholah maksudnya kalau ngetani sholah wiga jarani bodoh karus sholat termasuk mukafirat begitu juga nanti kalau menunggu kebaikan-kebaikan yang lain ini ngetani hataman bisa ngetani istighosa bisa ngetani tahlilan bisa itu juga dapat mukafirat dapat ngelebur duso duso sendiri muko-muko duso-duso ini diseburuk abeh akhirnya hidupnya ringan hidupnya lapang baik rezekinya ataupun apa hati nih padang abeh keluargane juga diberikan keluarga yang sakinah mawad dahwar okmah yang juga yang sakit disembuhkan yang dihutang dan disengdo nasi utangi saya punya masalah juga masalahnya setelah diberikan jalan keluar al-fatihah T Constitution Nrakis Ayken Ayik Ayik Ayuh In in Allah Allah in M Allah in Allah in Allah basically